Ya Fani dan pemirsa pasti pernah ke Bali ya? Iya dong. Saya juga pernah. Selain memiliki kawasan yang indah, Bali juga kaya akan beragam kesenian yang berhubungan erat dengan adat dan budayanya. Betul sekali. Nah salah satunya ini ada tari Bali yang menjadi warisan budaya tak benda. Lantas bagaimana ya tari Bali ini bisa begitu melekat dengan masyarakat Bali? Nah berikut liputannya dalam segmen Sudut Kota. Bulan Juli ini ada sebuah festival kesenian tahunan di Bali, yakni Pesta Kesenian Bali. Pesta Kesenian Bali ini digelar selama sebulan sebagai wadah kreativitas ribuan seniman Bali untuk menampilkan kesenian Bali dari seluruh kabupaten kota se-Bali. Dalam Sudut Kota kali ini, saya akan mengenalkan salah satu pementasan tari yang menyedot perhatian pengunjung di Pesta Kesenian Bali kali ini, yakni Joget Bumbung. Joget Bumbung merupakan kesenian tari yang paling populer di masyarakat Bali. Joget Bumbung sudah ada sejak 1940 di daerah Jemberana dan Buleleng. Awalnya, Joget Bumbung merupakan tari pergaulan di masyarakat. Seiring waktu, tarian ini menjadi tradisi dan mulai dipentaskan. Penari Joget Bumbung umumnya perempuan. Mereka menari diiringi instrumen gamelan Bali berduansa bambu serta nyanyian atau gending. Awalnya, penari Joget menari sendirian bersama penari pria, sesuai alur cerita. Selanjutnya, mereka akan mengajak penonton ikut menari di atas panggung. Sebagai ikon penampilan Joget Bumbung, penari Joget harus memiliki trik-trik tertentu, serta tetap menjaga pola gerak tari yang dinamis dan menarik. Menurut saya, tari Joget Bumbung ini gampang-gampang susah ya. Karena Joget Bumbung ini, dewasa ini sudah dikenal kurang mengenakkan ya. Jadi di sini kita ada wadahnya untuk memberikan bagaimana Joget Bumbung itu yang benar seperti itu. Harapannya ya itu kesenian Joget Bumbung, tetap lestari dengan pakem-pakem yang ada dari dulu sampai sekarang. Dan semoga kesenian tari Bali tetap ajak di nasional maupun di internasional. Tak hanya penari, para penabuh instrumen gamelan Joget Bumbung juga dituntut selaras mengikuti tarian para penari. Mengapa berhayati masalah lagu? Karena mereka harus penjiwanya bagaimana lemut lemahnya sebuah lagu itu harus mereka hayati. Dengan gerak sistem badan. Melihat serunya penari Joget Bumbung ini, saya pun tertarik dan ikut pencobanya. Bagaimana tarian saya ini? Tertarik pencobanya kan? Setelah lelah menari, saatnya mencoba kuliner khas Bali yang unik di pesta kesenian Bali ini. Salah satunya, sate kakul ini. Bahan utama yang dipakai untuk pembuatan sate kakul ini adalah siput atau bekicot. Dalam sehari, sate dari sejenis bekicot sawah ini habis terjual sebanyak 50 kg. Seporsi sate kakul berisi 10 tusuk dibanderol seharga 25.000 rupiah. Ya, ini adalah salah satu sate khas Bali yakni sate kakul. Sate kakul ini adalah sejenis bekicot tapi yang ada di sawah. Jadi sate ini ada bumbunya, ini adalah bumbu kacang pada umumnya ditemani dengan lontong. Jadi saya akan mencoba rasanya seperti apa. Sate ini sedikit kenyal namun lembut dan mudah untuk ditelan. Pesta kesenian Bali sudah ada sejak tahun 1979. Setiap tahunnya melibatkan ribuan seniman dari seluruh kabupaten kota sebali termasuk luar Bali. Puluhan pagelaran seni tari tradisional, parade hingga pameran ditampilkan. Pesta kesenian Bali menjadi media dan sarana memotivasi masyarakat untuk menggali, menemukan, menampilkan seni budaya, serta meningkatkan kesejahteraan kepada masyarakat. Ayu Ngurah Dewi Kartika, Widowati, CNN Indonesia, dan Pasar Bali.